Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, Ainews melaporkan. Kita awalnya ini sore dengan informasi atap restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Beginilah api yang membakar atap restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Penumpang pesawat sempat panik dan menyaksikan secara langsung api yang cepat membesar membakar atap restoran tersebut. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Sejumlah petugas airport rescue and firefighting bersama AFSEC berusaha memadamkan api serta menormalisasi kondisi asap dalam ruangan. Itu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan, dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam ruangan. Akibat kejadian ini, asap pekat masih menyelimuti area Terminal 3. Sejumlah petugas dan AFSEC membagikan masker kepada calon penumpang. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Ketika informasi lainnya pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun, dan Kunwardana menjalani tes kesehatan di RS Udetarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, dan Kunwardana menjalani tes kesehatan di RS Udetarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun tiba di RS Udetarakan pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Tes kesehatan harus dijalani sebagai syarat mengikuti Pilgub 2024. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini. Dan dia juga menjalani puasa sebelumnya. Dharma dan Kun menjadi paslon yang menjalani pemeriksaan kesehatan di hari terakhir. Setelah paslon Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan satu kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa dua hari pun gak ada masalah. Kesehatan bagaimana Pak? Lihat, fresh gak? Kira-kira fresh gak? Kesehatan puasa apa? Ya? Kapan dimulai olahraga? Oh gak usah. Kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik. Kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat. Makan dengan nutrisi yang baik. Kemudian juga olahraga setiap hari. Sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini. Seperti itu. Puasa? Puasa ya, kita puasa. Gedean lagi Pak, tapi gedean gak akan berjalan kesehatan. Gedean sih ya? Gedean. 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 Biasa aja. Bohong dia. Selain itu, sejumlah rangkaian pemeriksaan akan dilakukan terhadap bakal paslon. Mulai dari pemeriksaan psikiatri dan psikotest. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sutrisno Ainus Melaporka. Dalam pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan LC Casey di RS UD Tarakan, Jakarta Pusat. Selamat sore, LC. Bagaimana perkembangan terkini di sana? Ya, Valery dan juga pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dari jalur independen, ianya Dharma Pangrekun dan juga Kun Wardana hari ini menjalani tes kesehatan di RS UD Tarakan, Jakarta Pusat. Ada pun mereka datang ke RS UD Tarakan pada pukul 7 pada pagi hari ini dan hingga saat ini mereka masih menjalani tes kesehatan. Ada pun seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, memang di RS UD Tarakan kami para awak media juga masih menantikan informasi terbaru yang kami dapatkan. Sekitar pukul 17.30 nantinya akan diadakan press conference terkait dengan berjalannya tes kesehatan dari pasangan ketiga yang sebelumnya pada dua hari sebelumnya yaitu Ritwan Kamil dan juga Suswono, kemudian Pramono dan juga Rano Karno juga telah menjalani tes kesehatan. Hari ini Dharma dan juga Kun merupakan pasangan terakhir yang menjalani tes kesehatan di RS UD Tarakan ini. Dan memang hari ini mereka sudah menjalani tes kesehatan selama kurang lebih 10 jam. Tes kesehatan ini melingkupi beberapa tes di dalamnya, yaitu tes yang memastikan bahwa mereka fit secara fisik maupun mental. Dan di dalamnya, di dalam tes tersebut, menurut informasi yang kami dapatkan, kedua pasangan calon ini diambil tes sampel darah dan juga tes sampel urinnya untuk memastikan bahwa mereka bebas dari obat-obatan terlarang atau narkotika, serta mereka juga menjalani serangkaian tes psikologis lainnya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, nantinya pihak RS UD Tarakan akan memberikan hasil dari tes kesehatan tiga pasangan ini kepada KPUD Jakarta. Tentunya kami juga masih menantikan, seperti apa nantinya berjalannya tes yang sudah berjalan selama 10 jam ini, dan seperti apa keterangan dari kedua pasangan ini, serta keterangan dari pihak RS UD Tarakan, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Valery. Baik, terima kasih LCKC atas laporannya langsung dari RS UD Tarakan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, L. Pemirsa sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan menjadi persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menjalani pemeriksaan kesehatan di RS UD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangan yang sudah banyak mengonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrohbilalamin, dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridwan InsyaAllah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya dok, kenapa kami di setrum sana-sini, biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini, Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan, jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif seharap. Alhamdulillah InsyaAllah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan, usah kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Ini yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmi Diani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten, mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Pak Ade nanti ganti rajana, Pak Ade dan rumah. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta, RSUD, Dr. Sutomo, Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikologi, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bijang keilmuan yang akan kita lakukan pemeriksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemeriksaan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat acara Karvidei di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ketiganya pun berbincang dengan hangat. Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Karvidei di kawasan Senayan, Jakarta Pusat minggu pagi. Dalam momen pertemuan ini, Anies, Pramono, Rano berbincang dengan hangat meski tak terlalu lama. Usai bercengkrama, Anies dan Pramono Rano lalu berfoto bersama dan saling berpamitan untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini persijau mau dibawa kemana? Jis bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru yang besar bagaimana ini sekarang? Kita menghadapi klien, klien menceng, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti itu, misalnya seperti itu. Sebelumnya Anies Baswedan dan Rano Karno digadang-gadang akan berpasangan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya pun telah bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Namun ternyata, PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tanpa acara deklarasi dukungan, keduanya langsung mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Keduanya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di area Car Free Day Jakarta. Pramono dan Rano datang ke area Car Free Day dengan menaiki trans Jakarta dari halte Senayan menuju ke halte Tosari Jakarta Pusat. Keduanya diserbu warga untuk bersalaman atau bersuafoto. Pramono dan Rano juga mendengarkan sejumlah aspirasi dari masyarakat. Tetapi hari ini dengan Bang Rano terbuka ini adalah salah satu bentuk sosialisasi. Kita tidak berbicara tentang politik atau mengajak dan sebagainya. Hanya minta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta. Dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan selama ini dari warga Jakarta. Contoh tadi ketika di Transjakarta rata-rata mereka mengeluh tentang frekuensi pada saat jam padat yang sangat kurang. Dan yang kedua yang menjadi keluhan adalah konektivitas dari Jakarta ke Tangerang Selatan, ke Bekasi, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sebelumnya Pramono dan Rano mendaftar sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Mereka telah melakukan tes kesehatan pada Jumat kemarin di RS Udet Tarakan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Laksana, INews, melaporkan. Terima kasih yang masih di INews sore pemirsa penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Prabowo Subianto sempat berkelakar bahwa Partai Gerindra berada di belakang Jokowi Dodo. Prabowo menyebut jika ada yang mencubit Jokowi, maka seluruh Partai Gerindra juga merasakannya. Hal ini disampaikan Prabowo Seraya berterima kasih atas kepemimpinan Jokowi selama dua periode. Terima kasih pengabian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Presiden Jokowi Dodo mengaku gembira. Kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh Partai Gerindra. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengaku gembira saat berada di tengah-tengah kader Partai Gerindra. Jokowi mengungkatkan Partai Gerindra beruntung dipimpin oleh Prabowo Subianto, sosok yang digambarkan sebagai visioner patriot dan pantang menyerah. Jokowi menceritakan kedekatannya dengan Prabowo Subianto yang dilandasi dengan rasa saling percaya. Meski terkadang ada perbedaan, Jokowi juga menyebut Prabowo Subianto sangat sayang dengan dirinya, seiring tumbuhnya rasa saling percaya dan menghormati satu sama lain. Jokowi pun yakin Prabowo nantinya akan melanjutkan program-program yang telah berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi hingga IKN. Buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Iya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Dimana rasa kecocokan itu tumbuh. Karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling merasa percaya. Saling menghormati. Saling pengertian. Meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan R.B. Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto. Saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo. Sebab dirinya sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo melalui Azwar Anas. Diketahui hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan. Pasca berbeda kubu saat Pilpres 2024. Keduanya bahkan pernah dikabarkan akan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan-tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai. Dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Tidak ada salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan. Pemirsa pasangan Prabowo Anung dan Rano Karno akan berjuang di kontestasi Pilkada Jakarta. Tak bisa dipungkiri nama Rano Karno lekat dengan budaya Betawi dan Jakarta. Malwi sinetron sidul anak sekolahan. Akankah hal ini memperlancar langkah Prabowo Anung di Pilkada atau hanya sekedar nostalgia? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno hari ini berziarah ke makam Binyamin Sueb alias Babe Sabeni dan Aminah Cendrakasih alias Maknya di TPU Karet Bifak Jakarta. Bersama istri dan artis muda Reibong, Rano Karno membawa beberapa tangkai bunga matahari di pusaran makam Babe Sabeni dan Maknya. Raut kesedihan terlihat di wajahnya. Bagaimana tidak bersama Babe dan Maknya, nama Rano Karno semakin dikenal publik hingga sekarang dari sinetron sidul anak sekolahan. Ucapan Babe Sabeni dicuplikan sinetron tersebut yang ingin Dul jadi gubernur seolah terwujud nyata. Bukan itu yang gue mau Dul, sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Babe ini namanya Sabeni kalau dalam film si Dul. Tapi beliau ini saya sudah bersahabat dengan beliau sejak saya kecil. Sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya main film pun saya sudah kenal. Apalagi keakrapan kami ini memang setelah sidul anak sekolahan tahun 92. Disitu saya akrab. Nah jadi kalau saya menarik dari perjalanan apa yang terjadi sekarang ini kok begini ya gitu ya. Apa yang diucapkan doa bagi saya gitu lah. Walaupun mungkin absurd misalnya dia bilang sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur di Provinsi Banten. Sebetul saya udah mau, udah capek istirahat aja. Eh gak tunya saya dapat tugas. Pernah menjadi wakil bupati Tangerang tahun 2008 hingga 2011 dan wakil gubernur Banten 2012 hingga 2015, Rano Karno Sidul benar-benar jadi gubernur di tahun 2015-2017. Rano naik jadi gubernur Banten tahun 2015 menggantikan Ratu Atut Khosia yang waktu itu terjerat kasus korupsi. Dan kini, pasangan Pramono Anung Rano Karno akan bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi memang ada di diri Rano Karno Kepala News melaporkan. Ya pemirsa doa Benyamin Sweep agar Sidul alias Rano menjadi gubernur terwujud saat Rano Karno menjadi gubernur Banten. Dan saat ini Sidul maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Berikut cuplikan harapan Benyamin Sweep alias Babe untuk Sidul. Demi lo, Babe ikhlas. Ini memang kemauan Babe, Dol. Bukan kecewaan lo, bukan. Kemauan Babe. Supaya lo bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Jangan kayak Babe jadi supir, atau lo ntar jadi tukang buah, tukang layangan. Calok tanah. Bukan itunya yang gue mau, Dol. Sekali-sekali lo jadi gubernur, gitu. Eh, Dol. Mungkinnya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi cupir opret aja lo. Jadi dong gubernur, gitu. Ya pemirsa majunya Pramono Anung ke Pilkada Jakarta membuka kemungkinan. Jembatan komunikasi antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi Dodo. Tak hanya itu, Pramono juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga nggak. Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telpon langsung dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbabak. Beliau bilang begini, Mas maju. Mas maju. Karena kalau berdua, memang kadang-kadang beliau memanggil Mas. Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin. Bapak, izinkan. Saya izinkan. Mas harus maju. Jadi, inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua Menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa Ketua Umum Partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti kemas. Kepiawayan Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju, tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan Aineus melaporkan. Terima kasih Anda masih di Aidusore Pemirsa sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada 2024. Mulai dari penyanyi Kris Dayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub, Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agustri Wiyono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengki Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kebupaten Bandung Barat. Hengki berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Di detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengejutkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDIP mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Ronald Surapraja pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif 2024, namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR dari PDI Perjuangan, Chris Dayanti, mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan para pendukungnya. Tadamu nekri, kamu berjanji... Chris Dayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan AINews melaporkan. Yang pemirsa kontestasi pilkada 2024 semakin semarak dengan keikutsertaan sejumlah kalangan selebriti yang terus maju mendaftar ke KPU. Dan berikut kami tampilkan daftar sejumlah nama publik figur atau artis yang maju dalam pilkada tahun ini. Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta diusung PDI Perjuangan. Gitalis Dwi Natarina, calon wakil gubernur Jawa Barat diusung PKB. Pronal Surapraja, calon wakil gubernur Jawa Barat diusung PDI Perjuangan. Muhammad Farhan, calon wali kota Bandung diusung Partai Nasdem. PKB, Partai Buruh dan Partai Gelora. Chris Dayanti, calon wali kota Batu diusung PDI Perjuangan. Nasdem, Hanura, BBB, Perindo, Partai Umat, Gelora, P3, Partai Kebangkitan Nasional atau PKN, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Sahrul Gunawan, calon bupati Bandung diusung Partai Golkar, PKS, P3, Hanura, Partai Umat, dan Partai Garuda. Rici Ismail, calon bupati Bandung Barat diusung Partai Pan dan Gerindra. Hengki Kurniawan, calon bupati Bandung Barat diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, P3, Partai Buruh, dan Partai Perindo. Gilang Dirga, calon wakil Bupati Bandung Barat diusung Partai Demokrat dan PKS. Ali Syakib, calon wakil Bupati Bandung diusung PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, PAN, dan Partai Demokrat. Viki Prasipio, calon bupati Pemalang, diusung PKB. Ramzi Geis, calon wakil Bupati Cianjur, diusung Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Luki Hakim, calon bupati Indra Mayu, diusung Partai Nasdem dan PKS. Viki Feradita, calon wakil Bupati Cilacap, diusung Partai Gerindra, Nasdem, dan P3. Firni Ismail, calon wakil Bupati Lebak, diusung Partai Nasdem dan PAN. Kita ke informasi lainnya pemirsa pilkana Jawa Timur 2024 diramaikan 3 serikandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita siap bertarung untuk memperebutkan singgah Sanagrahadi. Ada yang unik dalam gelaran pilkana Jatim tahun ini. Tiga bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi yang menjadi pasangan baca wanggup mereka ketiganya merupakan laki-laki. Tiga serikandi ini siap bertanding memperebutkan singgah Sanagrahadi. Salah satu pasangan calon pilkana Jatim adalah Kofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Kofifah bersatus petahana, menjabat sebagai kubur Jawa Timur periode 2019-2014. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak juga mendampingi Kofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Tenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi jurubicara Kofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamida dan Luluk Manul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Kofifah juga memborong dukungan dari belasan partai. Yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Terindo, Nasdem, Partai Buru, Partai Glora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa dua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Risma dan Gus Hans jalani pemeriksaan kesehatan fisik, sementara Luluk Lukmanul melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dilakukan di Geraha Amerta, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Sabtu pagi, yang diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Untuk hari ini, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim akan menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Selain pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan, juga dilakukan pemeriksaan bebas narkoba. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi syarat wajib perjalanan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi di Kadaan 2024. Dan itu salah satu syarat kalau gubendur dan wakil gubendur Provinsi Jawa Timur dianggarnya adalah mampu dalam tes kesehatan gas mandi dan tidak terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 hijauan keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Setiap bakal pasangan calon membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam. Untuk itu, pemeriksaan kesehatan setiap bakal pasangan calon dilakukan selama 2 hari, mulai hari ini dan minggu besok. Selain baca gub dan baca wakil gub jatim yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sebanyak 29 pasangan calon kepala daerah kawupaten kota di Jawa Timur juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, AINIS melaporkan. Pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Airin Rahmi Diani, dan Ade Sumardi menjalankan serangkaian tes kesehatan. Tes kesehatan ini sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Airin Rahmi Diani, Ade Sumardi, jadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilkub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan ini, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Seperti berpuasa mulai pukul 8 malam dan diperkenankan hanya meminum air putih, bagi pasangan yang menggunakan lensa kontak harus melepas terlebih dahulu 24 jam sebelum tes kesehatan serta ketentuan-ketentuan lainnya. Tahap pertama dalam tes kesehatan kali ini ialah pengambilan darah serta tes narkoba yang selanjutnya akan melanjutkan tes kesehatan lainnya. Menurut pasangan calon gubernur Banten ini, tidak ada persiapan khusus dalam tes kesehatan ini. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah pada Pilkada 2024. KPU di 48 daerah ini akan memperpanjang masa pendaftaran untuk menghindari potensi paslon melawan kota kosong. KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 2 hingga 4 September mendatang. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat lalu, KPU RI menyampaikan selama 3 hari ke depan akan fokus membuka sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat. Selanjutnya, KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah 2 hingga 4 September mendatang. Bila masih ada partai politik yang bisa mengusung calon lain, mereka dipersilahkan untuk mendaftar. Namun, bila tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon lain karena ambang batas, KPU membuka kesempatan bagi partai-partai yang sudah mencalonkan untuk menimbang ulang pilihannya. Akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, 31 Agustus, dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari, KPU Provinsi dan KPU Kompeten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa, partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya, partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketujuan. Diketahui jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada 2020. Pada tahun 2020 lalu, hanya ada 25 calon tunggal. Sedangkan pada tahun 2024 ini, jumlah calon tunggal mencapai 48 orang. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Selamat menaikan ibadah selamat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa KPK segera mengklarifikasi Kaisang Pangerep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan berkaitan dengan penyelenggara negara atau ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa klarifikasi perlu dilakukan karena hal itu patut diduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Meski Kaisang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun ia merupakan Ketua Umum Partai Politik dan anak Presiden Jokowi Dodo sekaligus saudara wakil Presiden terpilih Kibran Raka Buming Raka. Namun kewenangan KPK terbatas untuk memeriksa dugaan gratifikasi yang menyasar pada penyelenggara negara. Namun keterangan Kaisang tetap dibutuhkan. Mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang. Kalau terkait dengan laporan penerimaan-penerimaan lewat diretora gratifikasi, ketiputan pencikkan, kami mengundang. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikan itu dia sudah mendeklarasi, mendeklarasi dengan berita yang ada di masyarakat. Dan baik juga buah jangan bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari ketiputan pencikkan dan direktorat gratifikasi. Ya, kami sih berharapkan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti doang, misalnya. Ya, pemirsa penggunaan pesawat jet pribadi oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi sorotan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Masyarakat Antikorupsi mendesak Putra Bungsu Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi. Telah menginstruksikan Direktur Gratifikasi menelusuri viralnya Kaisang Pangarep yang berpergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, KPK menjelaskan Kaisang tetap bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Masyarakat Antikorupsi Maki juga meminta Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo itu untuk menjelaskan semua dugaan gratifikasi yang melibatkannya dan sang istri Erina Gudono kepada KPK. Kaisang itu kan apapun anak presiden dan adik wali kota Solo yang berpotensi ada konflik kementingan. Kenapa? Pesawat itu juga dimiliki oleh suatu usaha besar yang juga dapat kerjasama dengan Pemkot Solo menggunakan lahan milik Pemkot Solo dipakai untuk kantor perusahaan tersebut dan dipakai untuk gaming online istilahnya untuk spot di tak lahan miliknya Pemkot Solo. Heboh soal jet pribadi yang disewa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep direspon tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Masyarakat dipersilahkan melapor kepada pihak berwajib jika menemukan bukti penggunaan jet pribadi tersebut melanggar undang-undang. Logikanya sangat mustahil ya tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu jadi bukan suatu hal dosa yang besar ya orang menggunakan private jet sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina mendapat perhatian dan memicu beragam tanggapan masyarakat setelah mereka ketahuan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia pada 21 Agustus 2024 silam. Kericuhan mewarna eksekusi lahan di Lombok Barat dosa Tenggara Barat warga yang menolak eksekusi adu bulut dengan petugas curusita. 6,3 hektare digilis udak sekotong Lombok Barat eksekusi lahan sempat diwarnai ada mulut warga yang menolak eksekusi dengan petugas jurusita pengadilan negeri Mataram terdapat 5 sertifikat hak milik atau SHM yang masih aktif yang diterbitkan BPN Kebuatan Lombok Barat dan merupakan bukti sah kepemilikan lahan di objek lahan yang disenggatakan. Beratakan perintah Kapolri Jenderalist Tio Sigit eksekusi lahan tersebut batal dilaksanakan demi menjaga kondusivitas kamtipnas pada pelaksanaan pilkada serentak. Dan memang pada saat kita akan melaksanakan eksekusi permintaan dari pengadilan kita sudah buatin seprin pengamanan tetapi perintah Kapolri melalui Kapoda pada saat berintahnya beliau untuk tidak melakukan kegiatan eksekusi yang bisa menimbulkan apa namanya terjadinya situasi yang tidak kondusif sehingga perintah Kapolri untuk menunda pelaksanaan eksekusi sampai pergelaran pesta demokrasi ini dilaksanakan. Penundaan eksekusi lahan ini juga diduga lantaran rekomendasi dari Satgas Penanganan Tindak Pedana Kejahatan Pertahanan Provinsi NTB dan BPN Lombok Barat dinyatakan belum optimal. Dari Lombok Barat NTB Hari Kasidi Ainis melaporkan Perayaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Keupatan Probolingku membawa petaka Seorang pemuda harus dilarikan ke puskesmas Maron setelah terlibat tawuran. Warga di area Pasar Lama Kejahatan Maron Kabupaten Proboligo dikejutkan dengan tawuran sekelompok pemuda dan terkam kamer warga. Diduga pawai perayaan anggota lagi selantik usah dilantik dan saling senggol motor jadi pemicunya. Dalam video ini sejumlah pemuda adu jotos. Bahkan ada seorang pemuda tergeletak dan terus menerima baku hantam. Dengar-dengar gara-gara konvoy Konvoy apa ya? Kurang tahu juga konvoy mana-mana apa itu. Ano? Jalak apa? Jalak atau gimana? Kalau kata orang-orang sih itu. Iya. Pendukungnya anggota Dewan. Mungkin terjadinya tawuran tersebut karena adanya jadi kesalahpahaman dimana dari kelompok pemuda dalam keadaan pengaruh minuman keras atau mabuk kemudian bergesekan dengan kelompok muda lainnya sehingga terjadi tawuran tersebut. Namun Kapolsek Maron beserta anggota kemudian melakukan upaya pembubanan tawuran dari kelompok pemuda tersebut dan membawa korban ke puskesmas Maron untuk dilakukan perawatan. bahwa dari kejadian tawuran tersebut baik dari kelompok pemuda desa Satrian dan desa Brabi sama-sama mengalami luka memar dan lecet dan tidak ada korban meninggal dunia seperti pada tayangan video viral oleh salah satu akun media sosial. Kini satu korban tengah dirawat di puskesmas Maron usah terlibat tawuran. Sementara kejadian ini diselesaikan secara damai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari Propolinggo, Jawa Timur Hana Purwadi I News melaporkan. Cekcok dua pegawai rupa sakit di kota Gorotalo viral di media sosial. Keributan terkait sewa rental mobil dinas yang akan digunakan dokter. Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di rumah sakit Aloi Sabu kota Gorontalo terlibat keributan hingga viral di media sosial. Seorang staf rumah sakit yang emosi sambil berteriak menuju ke dalam gedung tata usaha. Sementara itu staf lainnya terbaring di lantai dan dicoba ditenangkan pegawai lainnya yang ada di gedung tata usaha. Diduga dipicu kesalahpahaman dua orang pegawai terkait persoalan sewa rental mobil dinas untuk digunakan dokter rumah sakit. Kesalahpahaman antar pegawai ada dua orang pegawai laki-laki yang terselisih paham kemudian terjadi insiden kejadiannya di gedung tata usaha jadi bukan di ruang pelayanan meski telah diselesaikan secara internal pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi. Dari Gorontalo Nurfaisi Lahasan AINUS melaporkan. Pemirsa calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Kita simak secara langsung ke RSUD Tarakan berikut ini. Lagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kun Wardana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh KPU. Dan Alhamdulillah ini semua sudah selesai. dari tadi jam 7 pagi mulai dan sekarang kita selesai kurang lebih jam 18. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada RSUD Tarakan dan seluruh jajaran tim medis dan tenaga kesehatan. Dan RSUD Tarakan juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga tugas yang diamanakan kepada kami untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin kami persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai kepada Rumah Sakit daerah Jakarta Tarakan dan beserta seluruh tim dokter yang telah melaksanakan tugas untuk melakukan tes kesehatan maupun psikologi kepada kami dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPU yang hari ini sore hari ini juga hadir dan Komisioner Bawaslu yang ada terima kasih kepada doanya dari rekan-rekan seluruh wartawan atas doanya kami telah selesai melaksanakan tes dari jam 7 sampai jam 18 sore hari petang hari ini semua boleh kami jalani berkat kuasa dan rido daripada Tuhan yang Maha Kuasa dan selama tes tidak ada hambatan yang berarti kami bisa lalui semua satu persatu dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya terima kasih wabila topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera bagi kita semua yang saya lihat pada saat tes saat ini ini luar biasa rumah sakit RSUD Tarakan ini memiliki fasilitas yang luar biasa canggih alat-alatnya sangat lengkap dokternya bukan saja pintar dan cerdas tetapi juga ramah semua pelayanan medisnya luar biasa profesional saya sangat apresiasi sekali sampai tadi dari pagi sampai sore hari ini kita serasa mendapatkan energi yang luar biasa dari teman-teman dokter dan juga pelayan medis yang luar biasa dan kedepannya kita memang tadi banyak hal-hal yang kita ya mumpung tadi diperiksa kita juga banyak konsultasi banyak saran-saran yang luar biasa dari para dokter dan tim medis yang ada untuk itu sekali lagi kami apresiasi juga kepada KPU jajaran KPUD DKI Jakarta dan juga Bawasul DKI Jakarta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik Bapak Ibu sekalian barangkali itu yang dapat kami sampaikan mungkin ada pertanyaan silahkan ya silahkan baik jadi dari petunjuk teknis yang harus kami laksanakan di dalam pemerintahan kesehatan ini antara lain adalah pemeriksaan kejiwaan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang selain anamnesis dan ribayat kesehatan yang dianalisis nah seluruhnya itu tentu saja apabila semuanya memenuhi maka itu akan menjadi fit gitu ya tetapi apabila nanti tidak memenuhi statusnya menjadi unfit jadi keputusannya nanti fit dan unfit nah ini hasil keseluruhannya masih sedang kami susun insyaallah besok akan kami laporkan kepada KPU KPUD ya betul ya ada lagi silahkan terima kasih karena ini bukan tes yang pertama kali yang pernah Dek ini bukan tes pertama kali yang pernah kami lewatkan saya sudah beberapa kali mengikuti tes sejak masuk akpol setiap kali ada sekolah selalu ada tes pengiriman pasukan PBB juga selalu ada tes seperti ini jadi tes mau masuk KPK juga tesnya juga kurang lebih sama seperti ini jadi ini adalah proses yang sudah biasa kami lewati jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa hanya sifatnya pengulangan yang sudah pernah kami lewati iya iya kami bukan partai ingat ya kami berjalan justru menggerakkan silahkan adik-adik yang kampanye untuk kami ya ingat ya polanya berbeda kalau partai mungkin desentralisasi kalau kami desentralisasi jadi biarkan semua relawan-relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri karena mereka menginginkan menginginkan calon yang dipilihnya yang akan membela dan memperjuangkannya jadi jangan dilimpahkan kepada kami kalau memang ingin Jakarta ini aman slogan kami Jakartaku aman untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita oleh sebab itu mari saya mengajak semua elemen rakyat untuk elemen warga Jakarta untuk mari bersama-sama jangan bebankan hanya kepada kami kami hanya independen kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar sama sekali tidak kami tidak dibiayai oleh APBN jadi mari kalau memang menginginkan perubahan Jakarta silahkan silahkan bentuk relawan tim ses secara otonom tinggal nanti bagaimana bisa berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lainnya karena sudah banyak yang menawarkan diri dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom karena ini independen supaya kita kita rubah paradigmanya tidak lagi pragmatis tetapi betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit dari patriot pembela bangsa kasih bukan bukan ya 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 baik baik ya baik ya barangkali kita sudah selesai ya sudah selesai semuanya dan sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh yang mendukung kegiatan ini terlaksana dengan baik dan terutama tentu saja kepada Bapak Ketua KPUD dengan seluruh jajarannya yang telah mempercayakan kepada RSUD Tarakan dan seluruh dokter jajaran tenaga medis untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ini sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penerimaannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Anda kembali di Anjusore Pemirsa kita ke informasi lainnya bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makambah Priok di Jakarta Utara kunjungannya untuk memperkenalkan diri dengan para ulama dan para warga sekitar Selain itu Pemirsa kunjungan RK ini juga untuk meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir RK juga berusaha mengumpulkan dukungan suara dari pedukung Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi gubernur Jakarta Diketahui Ridwan Kamil didukung menjadi bakal calon gubernur Jakarta oleh sederet partai yakni PKS Gerindra Nasdem PAN PKB Demokrat Perindo Partai Garuda PBB dan Partai Gelora Berkenalan dengan warga dengan Kaba Insya Allah kalau kodarullah tidak ada tentu mencintai keumatan seperti yang saya sudah tunjukkan mencintai ulama saya juga berapa mudah-mudahan Terima kasih